Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Si Bahar kalau mau manggung bang, itu telan dulu dua butir. Pel koplo itu, pelanjing gila itu. Kalau misalnya ini fitnah, suruh laporkan sama si Bahar. Atau suruh bantah di sini, live bersama saya. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Tungguh mengejutkan, ternyata Bahar bin Smith sebelum manggung untuk memberikan ceramah, dia mengonsumsi pil koplo atau biasa disebut pil anjing gila. Hal itu diungkap oleh T.I.J. dalam channel Youtube Tengku Iqbal Johar miliknya. Ungkapan itu bermula ketika T.I.J. membaca komentar netizen yang mengira T.I.J. pandai berbicara disebabkan oleh sabu. Kemudian dia menjelaskan dengan bahasa daerah Aceh, bahwa dia pernah dituduh memakai sabu. Tapi, setelah melalui proses pengecekan darahnya, tidak terbukti. Kemudian, T.I.J. menjelaskan kalau Baharlah yang sebenarnya memakai pil anjing gila. Itu positif. Kalau si Bahar berani bantah, coba. Apa saya harus menyebutkan mereknya? T.I.J. juga menjelaskan bahwa Bahar menelan pil anjing gila sebanyak 2 butir untuk doping dia saat dia mau ceramahnya itu. T.I.J. juga mengatakan, kalau omongannya itu fitnah, Bahar diminta untuk lapor atau dimembantahnya melalui live Youtube bersamanya. Iya, kalau misalnya ini fitnah, suruh laporkan sama si Bahar. Atau suruh bantah di sini, live bersama saya. T.I.J. juga membandingkan ceramahnya Bahar dengan Bung Rizik. Bung Rizik yang tidak memakai pil koplo. Dia cepat capek, tapi berbeda dengan Bahar. Ceramah sambil teriak-teriak sampai kuat berjam-jam. Di saat T.I.J. ditanya netizen, apa T.I.J. memakai doping? T.I.J. menjawab, kalau dia meminum kopi bukan doping, dan kopi bukan hamer. Beda dengan Bahar yang sering minum hamer. Untuk lebih jelasnya lihat video ini. Dia menyangka, saya pakai sabu-sabu ngomong seperti ini. Nah, makanya seorang anak bangsa itu wajib belajar tentang apa yang dia tidak tahu. Dan mengulang apa yang dia sudah tahu. Supaya tidak perlu doping seperti si Bahar, kalau manggung harus minum pil anjing gila. Nah, itu positif. Kalau si Bahar berani bantah, coba. Apa saya harus menyebutkan mereknya? Si Bahar kalau mau manggung bang, itu telan dulu dua butir. Pil koplo itu, pil anjing gila itu. Makanya berani ngomong seperti itu, seperti itu, yang ujung-ujungnya mengantarkan dia ke penjara. Teriak-teriak seperti itu. Secara orang normal, tidak akan bisa teriak per jam-jam seperti itu. Sampai ketika sadar suaranya hilang. Ya, kalau misalnya ini fitnah, suruh laporkan sama si Bahar. Atau suruh bantah di sini, live bersama saya. Itu kan kayak orang mabuk dia kalau ceramah. Kalau orang waras, ada seperti itu. Coba lihat Bung Rizik kalau ceramah. Bung Rizik tidak pakai. Dia normal kan, cepat capek. Coba si Bahar, berjam-jam. Kalau tidak pakai doping, itu, stack pertama, itu sudah batuk. Apalagi kuat merokok. Kemudian, cuma lihat ketika baca kitab. Ngawur! Hadis, ngawur, ngaco. Hadis palsu dibaca, dijadikan sebagai pedoman. Kemudian, budak-budak termasuk yang di Aceh. Buka, kitab-kitab Tuhan yang diubah oleh orang si. Bapak Sago Binti, Tati Barak. Kitab-kitab lembaga, katimak, atikun. Coba kalian simak. Kalian buka kitab kalau dia buka kitab. Alaman berapa, Beb? Kalian buka, kalian simak. Benar enggak bacanya? Pemaknaannya tepat enggak? Baca belepotan. Menafsirkan sembarangan. Mengartikan serampangan. Kalau kitab-kitab selangkangan, kitab kamasutra, pinter dia bacanya. Tapi ngawur juga. Ngawur. Masa LGBT gara-gara kepanjangan jengger? Tak masuk. Itu tidak ilmiah. Kau pakai doping juga berarti ya? Kalau gue pakai doping, enggak gini ngomong gue. Lebih dahsyat lagi. Gue pakai kopi. Rimba. Ini tidak bisa dijadikan doping. Dan ini bukan kamar. Kalau si Bahar kan sering minum kamar, kan? Kalau ini bukan kamar, kopi. Ada sensasi relaksasi. Rimba kopi. Musah, silahkan order ya, Bang. Itu positif. Kalau si Bahar berani bantah, coba. Apa saya harus menyebutkan mereknya? Si Bahar kalau mau manggung, Bang, itu telan dulu dua butir. Pel koplo itu. Pel anjing gila itu. Makanya berani ngomong seperti itu, seperti itu yang ujung-ujungnya mengantarkan dia ke penjara. Teriak-teriak seperti itu. Secara orang normal, enggak akan bisa teriak per jam-jam seperti itu. Sampai ketika sadar suaranya hilang. Kalau misalnya ini fitnah, suruh laporkan sama si Bahar. Atau suruh bantah di sini. Live bersama saya. itu kan kayak orang mabuk dia kalau ceramah. Kalau orang waras ada seperti itu. Niat mau bully TIJ malah kena bully si Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, saya kira apa yang disampaikan oleh TIJ ini adalah sesuatu yang sangat serius ya. Bahkan, jika apa yang disampaikan oleh TIJ tersebut adalah sesuatu yang tidak benar guys, maka bisa saja TIJ tersebut dibawa kerana hukum. Oleh karenanya, saya kira Bahar Smith harus menanggapi pernyataan TIJ tersebut. Karena, kalau tidak guys, maka apa yang disampaikan oleh TIJ tersebut, saya kira bisa saja kemudian orang akan menganggap bahwa sesuatu yang benar atau fakta bahwa memang selama ini ternyata Bahar Smith sebelum ceramah di panggung dia meminum pil koplo seperti yang dikatakan TIJ di dalam video tersebut guys. Jujur guys, saya secara pribadi disini saya tidak berani mengatakan bahwa pernyataan TIJ tersebut adalah sesuatu yang benar. Tapi di sisi lain, saya juga tidak bisa mengatakan bahwa TIJ telah melakukan fitnah kepada Bahar Smith guys sebelum adanya tanggapan dari yang bersangkutan. Artinya, dalam hal ini adalah tanggapan dari Bahar Smith yang kemudian membantah bahwa TIJ itu adalah fitnah. Yang jelas guys, setahu saya dan karena memang saya juga sering menonton konten-konten TIJ bahwa sebenarnya TIJ ini bukanlah orang yang bodoh. Kita bisa lihat di konten-konten dia guys bagaimana cara dia berbicara dan bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu sangat terlihat jelas bahwa TIJ bukanlah orang yang hanya sekedar asal-asalan monten saja guys. dia sangat menguasai materi yang akan dia bahas apalagi kalau sudah membahas tentang Habib Rizik dan Bahar Smith. Sehingga, walaupun saya tidak berani mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh TIJ itu adalah sesuatu yang benar bahwa Bahar Smith selalu meminum pil koplo sebelum berceramah di panggung. Tapi di sisi lain guys, saya juga meyakini bahwa TIJ pasti punya dasar ketika dia mengatakan seperti itu. Tidak mungkin dia akan ngawur ya karena itu sangat beresiko. Dan jika ternyata benar apa yang disampaikan oleh TIJ tersebut menurut saya hal ini sangat-sangat memalukan guys. Kenapa? Karena orang yang selama ini selalu mengaku cucu Nabi orang yang selalu merasa suci dan mulia ternyata dibalik itu semua dia pengkonsumsi pil koplo dan homer guys. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.